Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi sama gue, hello Oke, kali ini kita bakalan nge-review lagi akun dari S19, yaitu si Susu Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe Let's go, check it out Hmm, jadi pertama kali gue nge-login ya, gue sempet dikagetkan dengan animasi yang pertama kali masuk guys Mau tau gak kalian animasi kayak gimana? Nih, kayak gini nih, nah ini nih, Xiaoqiao lagi joget-joget masuk, ya kan? Yang menandakan akun ini belum pernah top up sama sekali guys Hmm, ini menarik bagi gue Karena jarang banget ada play-player yang tahan tangannya gak top up ya Bahkan gue pun yang biasanya main game itu free-to-play, ngisi 16.000 gitu loh Dan disini, ya Wow, gila sih Ada orang yang tahan kayak Arya gitu ya, gagah ngisi ya kan? Ini dia di ranking 40 loh 40, gede loh guys Free-to-play loh Free-to-play, inget Gue garis bawain lagi nih, free-to-play Dan levelnya, level 44 juga Mungkin dia bakalan ada ketinggalan sehari-dua hari mungkin Untuk build-nya di ranking 1 Serangan Iblis, ranking 2 Gold War, ranking 2 juga Ranking 1 ada di Unknown ya Tadi sih gue liat ada di BR-nya Yang paling tertinggi itu Nightmare ya 6 jutaan guys Hmm Nightmare anjay Gila, gila Ini pasti ada lubu sih Gue yakin itu ada lubu Nightmare ini Nah, ini pun ada lubu anjay Walaupun lubunya pasti F-O4 ini F-O4 atau 5 Mana sih? Oh, F-O10 anjay Anjay F-O10 tapi ke 4 jutaan ya Hmm Mungkin ada yang ketinggalan yang lain mungkin Hmm Gila Banyak banget Udah banyak loh yang punya Lubu by the way Keren sih ini memang player-player yang Main dinasti kayak gini ya Dan sekarang Kita bakalan langsung aja masuk ke dalam formasi Dan tentunya nanti Gue bakalan ngetes ini akun Untuk free-to-play itu kira-kira Masih bisa bersaing gak sih Di Hunter Race Nah, itu yang ingin gue tau Nah, disini Dia pake Zhao Yun sama Yuan Xiao Terus ada Xiao Kiao sama Da Kiao ya Terus ada Dong Zhu sama Xiao Dun Menurut gue ini agak terlalu over ya Terlalu over itu mungkin Dalam hal nanti war Warnya agak susah ini pasti Karena Karena kenapa Yang pertama ini Tim pertamanya udah oke Dia untuk war udah oke guys Udah ready banget lah Kalau Zhao Yun mah Nah, tim yang kedua ini Agak susah menurut gue Kalau misalnya Da Kian ditaruh di awal Nih Ini bakalan bisa bersaing juga ya Kayak gitu Bakalan bisa bersaing banget Tentunya Kalau misalnya Udah yang kayak gini Ini lebih ke tim-tim Yang support ya temen-temen Dibandingkan Kalau misalnya Kita taruh di belakang Ya oke lah Kalau tim kedua Tapi yang ke tim-tim Yang ketiga ini Ini ngetank lagi guys Jadi yang tim pertama Itu tipe attack ya Bener-bener ngerusuh banget Tim kedua itu support Tim ketiga ngetank Dan juga support Jadi kalau misalnya Di dalam war Sudah pasti kalian harus Banyak-banyak Ngesupport musuh lah ya Gak bisa maju duluan ini Kalau yang kayak gini Jujur aja Karena memang tipe-tipe Dongzou ini Memang bukan yang Ngasih damage yang tinggi banget Dia lebih ketebel aja Dan disini Gue notice satu sih Zhaoyun ini masih F4 ya F4 ini termasuk Lumayan rendah Menurut gue Karena Zhaoyun itu yang Penopang utamanya Nanti di tim ini ya Karena itu kan Hero yang paling kuat Menurut gue Untuk para free to play Sudah pasti Dan gue tebak sih Di bagian rekrut ini Dia busuk Gacanya Yes Busuk Pastilah Zhaoyun ini Ada cuman Evo 4 gitu kan Terus juga di bagian Toko nih Gue penasaran Apakah dia mainin Oh dia beli kok Rajin ini Ini beli kok dia Hmm Gacanya berarti yang busuk ya Kalau jaman gue dulu kan Itu gak bisa digaca Zhaoyunnya Oke Dan selanjutnya Kita masuk ke dalam Peralatan dia nih Oh iya Masuk informasi dulu ya Peralatan udah oke lah Udah dirapin juga Sama dia tuh Rata-rata emas sama merah lah Udah oke Terus juga Di bagian pusaka Sudah pasti Open semua ya Nah Kalau yang ini Pasti botol abu herbal ini Terendah untuk evolusinya Gue bisa jamin itu Gitu Udah open Udah nice Udah mantep Terus untuk tunggangan sendiri Mantep Udah open semua Terus juga untuk senjata Sudah mengikuti juga ya Karena udah 2,7 ini Udah oke juga sih Di S-19 Gak ada yang Dipermasalahkan juga Terus juga kita lihat Apakah ingort Ya oke Ingortnya 300 perak ya Udah banyak dibelanjain juga nih Gue rasa Dan dia lebih ke Membeli ini ya Membeli ini nih Jatah nih Nih dia beli tiap hari Pasti nih Jadi sebenernya Di dalam main Delicos itu Ada 2 opsi ya Teman-teman Yang pertama itu opsi Kalau misalnya kalian mau Ningkatin resources Dan juga Yang lain-lain Yang kayak Peer evolusi Terus juga Batu peningkatan Itu Kalau misalnya kalian mau Spend ke sana Ya bagus Nantinya Peralatan kalian bakalan Kayak gini nih Dikit banget yang Ketinggalan ya Tapi kalau misalnya kalian Gak beli itu setiap hari Itu oke juga Efeknya kemana Efeknya ke ingort sekalian Bakalan lebih banyak Kayak akun-akun gue Yang suji Itu sudah 27 ribu Ingortnya Gue tabung untuk apa Untuk Event-event nih Event-event yang kayak gini Gue beli juga Event-event yang kayak Banner Limited Gue beliin juga Abisin disana Kalau gue sih sekarang Sekarang ya Karena dulu itu Kiblat gue agak-agak mencong Karena pikiran gue dulu Gue kan jarang main penantang Sama supremasi ya Jadi Kalau misalnya untuk Unlock-unlock hero-hero legendary Itu agak useless Bagi gue sih Jadi Gue Lebih ke Menghabiskan resources Untuk Formasi yang sekarang Formasi yang sudah Gue punya Jadi gue Fokusnya Habisin disana aja Kayak gitu Kalau gue Iya kan Terus Selanjutnya Kita bakal lihat Stepuncek dia Di 11 ya Lumayan rendah Kalau 11 itu Menurut gue Walaupun disini Ya ini masih bisa dipush sih Masih bisa dipush Tapi secara manual ya Gak bisa Gak bisa di auto Gitu guys Dan sekarang Terakhir ini Gue ingin dilihat Di kompetisi Hmm Dia di ranking 24 ya Jadi kita bakalan Cobain aja Sekali ya Kita iseng-iseng aja Pake Pake yang lama ya Nah Ini Zhao Yun Ini kita kasih Yan Liang aja Yan Liang ini Dengan Sun Quan sih Nah Sun Quan Terus baru Zhao Yun Ditemenin sama Zhang Fei aja ya Ceki Trot Let's go Coup Anjay Hampir aja kena Hmm Kita ganti ke Yan Liang disini Srap Pecah Defense-nya Suuup Nah ini kita Hindarin aja dulu Jangan keluarin ulti ya Santai Santai aja men Nah ini baru keluarin Hmm Oke ini keluarin Ganti Zhang Fei Hei Zhang Fei Zhao Yun nih Hmm Ini kenceng nih Hmm Oke Kita ulti disitu ya Ya Itu yang gak bisa Gue cancel Sih guys It's oke Tapi gak apa-apa Gak ada yang jadi masalah Karena ini pasti masih Dapet 79 ribuan juga sih Yep Wuduh Gocak anjir 61700 Itu 79.700 Berarti skornya guys Tuh Ya Di 79.700 ini Kita bisa Bertengger Di ranking 8 ya Ranking 8 kita Tuh Wui Hehehe Disini ada Roundfin juga ya Roundfin Kayaknya yang Roundfin HVS deh Nih Dia di 81.900 ya Udah ngepush dia Mantap Hehehe Mantap 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 Kita di ranking 8 aja Bertengger guys Oke Nah Terakhir nih Terakhir banget nih Gue bakalan nyobain Untuk damage dia Di bagian Hunter Race Apakah sebagai free to play Kita masih bisa bersaing Karena Ini akun Bener-bener Tidak isi sama sekali guys Terus juga Selagi yang tadi kan Gue bahas kan Untuk formasinya Ini bakalan susah banget Untuk ngekill Oke Tim yang kedua Masih bisa ngekill Tim yang kedua nih Yang ini nih Masih bisa ngekill Tapi kalau udah masuk Tim yang ketiga Agak-agak berat ya Tapi dia tanky Lumayan susah dimatiin Kita bakalan cari tau Let's go Oke Ini lumayan rame nih Udah banyak R14 R13 juga Terus ada Lubu juga guys Tuh kan Gila Gampang banget Matinya guys Anjir Mati lagi Anjir Gak bisa Gak bisa mati Gak bisa Gak bisa berkutik gue disini Asli Asli ini keras sih Hmm Come on Aduh Gak bisa guys Gila Satu pun gak dapet gue Gak bisa Gak bisa Gila berat banget Oke dapet First blood ya Ini ultinya nih Ini ultinya Si aku itu Kenapa gue bilang buruk Ini nih busuknya disini nih Tuh Setak dia disitu tuh 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 Inceran orang kan Itu makanya gue bilang Gak bagusnya si aku itu disitu Ultinya busuk guys Busuk Sumpah Kalau Zawiyun kan Memang dia setak juga ya Tapi minimal dia bisa Ngestone orang Terus juga Ultinya juga Menyeluruh ya Gede banget Ultinya Untuk cakupannya Naik Aduh 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 Tuh Tuh Gak bisa apa-apa guys Ini Tuh Anjir 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 Jadi bulan-bulanan warga Ini guys Anjir Anak dajjal Anak dajjal Waduh Tuh Jadi bulanan-bulanan Mereka aja nih Gak ngekill nih Satu doang ngekill Itu pun Hoki tadi Anjir Wah susah sih Hmm Tum Tum Ulti Hmm Akhirnya bisa keluar Ulti juga gue Tapi udah mati ya Hmm Ini entah Hmm Memang Free to play Memang gak bisa bersaing Atau Orangnya Yang Terlalu keras Gitu guys Jadi Menurut gue sih Kalau misalnya Kalian mau Berspekulasi Ya kalian bisa Tentuan sendiri ya Jadi Gue bisa langsung Simpulkan aja Mumpung Ini yang punya ID Langsung login ya Jadi kita langsung Simpulkan aja Bahwa Memang akun-akun Free to play Di Di server yang S15 ini Gue rasa gak bisa Bersaing ya Terlebih lagi Kayak musuhnya itu Terlalu keras Padahal Untuk di server S15 sendiri Dia udah masuk Di ranking 40 Dengan BR yang Segitu ya Jadi bisa dibilang Bahwa Kalau misalnya Kalian free to play Kalian harus tahan Misalnya main di PvP Itu sering dibantai Jadi sebenernya Tujuan gue Main secara free to play Dan juga menjelaskan Untuk free to play Free to play ya Bukannya ingin Mengalahkan orang-orang Yang sultan ya Itu bukan Itu jauh banget Kalau misalnya Mau ngalahin mereka Gak bisa Tapi yang ingin gue fokuskan Disini adalah Free to play Yang bisa Nge-kill mereka Sesekali Minimal Sultan disini Nah kita disini guys Minimal kayak gitu Kalau akun-akun free to play Yang bagus ya Ya minimal Kalau misalnya kita di-kill Itu gak terlalu cepat mati Dan bisa bertahan lah Kayak gitu Jadi bisa nge-counter mereka Juga sesekali Walaupun Ya itu sangat jarang ya Tapi tidak terbantai Sekali yang kayak gini Maksud gue nih Jadi gue bisa simpulkan Bahwa server S16 ini Lumayan keras Kelihatan dari Hunter X-nya juga Dan kurang lebih Itu aja guys Kalian bisa komen sendiri Untuk akun ini Gimana Ini akun bener-bener Free to play Free to play Bener-bener bersih Gak ada yang di-top up Sama sekali Jangan lupa di-like Comment, share Dan juga subscribe Kita jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax